Intro Yes dapet Kalian ikut ya, aku bookingin nih Mumpung aku lagi baik sama kalian Jarang-jarang loh aku kayak gini Kayaknya aku enggak deh, kalian aja ya Ayo lah Ki ya, kapan lagi kita bisa ngerasain sensasinya mainin game ini Bilang aja kamu takut ya kan Bukan masalah takut apa enggak takut Tapi taruhannya nyawa Tau nih, lu aja lah yang main Kagak usah ngajak-ngajak yang lain Mereka semua pasti juga enggak bakal setuju kok Ya ampun Ini Indonesia woy Squid game-nya ini tuh cuma buat bersenang-senang Bukan meninggal beneran Game ini tuh tidak mengakibatkan kematian Nah nanti yang menang bakal dapet duit Paham? Ya kali kalau mati mah gue juga ogah Emang berapa hadiahnya? 100 juta, lumayan kan Bisa buat kita pergi liburan sambil jengukin baby Juki Wah, tapi bener ya Kita gak bakal meninggal Gak bakalan ditembak kan Awas kalau bohong, kalau gitu aku ikut deh Aman-aman Bentar lagi gue jadi kaya nih Ya kali gue nolak Gas terus Cik Aduh, kayaknya mah gue kampuh deh Gue tetep gak bisa ikut nih Kalian berlima aja ya Apaan sih penakut banget Jadi cowok yang gentle dikit dong Pokoknya lo harus ikut Titik, gak ada lo gak rame Eh, kok maksa sih Tapi kalau emang bener Terus dari mana dia dapet duit buat bikin acara ini Dan kasih kalian hadiah Sedangkan pendaftarannya aja gratis Yes, berhasil Udah lah gak usah dipikir Sloae Mungkin dia kebanyakan duit Kayak kakek Ilnam Aduh Aduh, kayaknya aroma-aroma gak diijinin nih Assalamualaikum Bu Ibu tau Squid Game kan yang Gak boleh Gak usah aneh-aneh Padahal belum selesai aku ngomong Iya, tunggu sebentar Siapa sih siang-siang namu Ya ampun Bu Ratna Gimana kabarnya Loh kapan pulang Kok gak ngasih tau Alhamdulillah baik kok Bu Baru aja tiga hari yang lalu Yaudah masuk-masuk Mau dibikinan apa Teh, sirup Alah, gak usah repot-repot Hai Tante, apa kabar Alhamdulillah baik Wah ini Kia ya Makin cantik ya sekarang Ya iyalah Siapa dulu emaknya Bu Hah? Kia izin ikut main Squid Game ya Bu Tenang aja Aku sama Cika kok Bu Oh, sama Cika ya Iya, iya Biasa anak muda Suka mencari jati diri Kalau anak ibu gimana? Bu Apa lagi? Kemungkinan pulangnya lusa Boleh kan? Boleh ya Iya Dia suka minta yang aneh-aneh Oh iya Gimana bisnis keluarga? Lancar? Bu Apa lagi? Uang sakunya dilaci meja rias ibu Ambil aja 500 ribu Cukup kan Bu Jajan Cilok? Udah sana pergi ke kamar Orang tua lagi ngomong kok dipotong-potong Gak sopan Sampai mana tadi ya Bu? Yes Untung aja ada emaknya Mona Udah pulang aja yuk Mobilnya gak datang-datang Pasti kita dibohongin Tunggu bentar Mobilnya pasti datang kok Sabar Iya Tapi kita udah sejam nungguin disini Lah Itu ada yang datang Loh Kok mobil angkot? Kok pada bengong? Ayo dek Masuk-masuk Gak usah malu-malu Ayo-ayo Ini abang bener yang jemput peserta Squid Game Ya iyalah dek Masa tampangku ini meragukan Kan disitu juga udah ada tulisan Squid Game Udah-udah Cepet masuk Nanti keburu telat loh kalian Astagfirullah Ini apa bang? Abang kalau mau ngeraculin kami bilang bang Buka cendelanya Gak apa-apa Biar sama kayak di filmnya Gak bisa Makanya tadi sengaja lu bang Kenapotnya aku arahin kesini Yang otak dikit dong bang Itu kan ada obat biusnya Biar pesertanya pingsan Kalau ini mah yang ada sesak nafas berjamaah bang Bang Bangetoy Bangetoy Kenapa tak pulang pulang Anakmu Anakmu Bangetoy Bangetoy Kiah Kiah Kalau kau mau menang Mending kamu sama aku aja Hmm Enggak ah Aku sama Cika Sama H-H-H-Atsuki aja Eh sampai mana tadi? Aduh aku kebelet pipis Anterin aku yuk Oke Hah akhirnya Eh eh guys Coba deh dengerin Iya Gila gak sih? Coba deh Kalau aku yang jadi dia Pasti udah aku tampol itu Coba deh Kamu dengerin baik-baik Suara yang asalnya dari ruangan sebelah Jantung paru-paru sama ginjalnya Masukin ke situ ya Aduh gimana sih? Pelan-pelan dong Kalau rusak gini kan gak bisa dijual Yang kayaknya seluai Jangan-jangan mereka Enggak Enggak Maksudku gini Mereka dapet uang dari mana Buat bikin game ini Dan ngasih kita hadiah Kalau gak ada yang dikorbankan Mereka pasti sengaja ngelakuin ini Dan bilang kalau game ini tidak berbahaya Untuk menarik minat orang-orang Yang penasaran Dan ingin merasakan langsung sensasinya Mainin game ini Kita semua udah dibohongi Cika Tapi kenapa HP kita gak disita? Itu cuma kedok Tapi pada akhirnya mereka bakalan nyita HP kita Kamu inget kan perjanjian nomor 14 Yang isinya Ada benernya juga Aduh gimana nih Aku gak mau mati muda woy Tenang Mending sekarang kita kasih tau yang lain Eh cepet Eh tungguin woy Kayaknya kita harus pergi dari sini deh Tempat ini berbahaya Nah kan Ku bilang juga apa Enakan rebahan di rumah Ngeyel sih Ada apa emangnya Cewek-cewek emang beban Eh lama-lama gedeg aku ngeliat juga Ih Pokoknya kita harus pergi dari tempat ini Aku gak mau mainin game ini Iya aku juga Lah Kok kalian malah ngeliatin aku sih Iya-iya aku salah Karena aku gak tau Udah-udah gak usah salah-salahan Sekarang kita pikirin Gimana caranya biar kita bisa keluar dari tempat ini Kalian semua ikutin gue Cepet Ada yang kabur lewat belakang Lo gak ikutan kabur Gak ah Bikin susah hidup aja Aman-aman Ingat ya Jangan sampai misah-misah Berangkat bareng pulang juga harus bareng Kalian cewek-cewek duluan Biar gue yang jagain di belakang Yuk gas Shhh Jangan berisik woy Loh Kok kita ada di istana sih Terus gimana caranya kita pulang Dek Dek kamu tau jalan keluar dari tempat ini gak? Loh Loh kakak mau kemana kak? Kan gak boleh keluar Mati aku Kalau aku maju Ditembak Kalau mundur Ditusuk Plus ditembak Jangan bang Ampun Dosaku banyak bang Dagingku gak enak Organ dalamku kalau dijual juga pasti gak laku Lepasin saya bang Mak Tolong Dalam hitungan ke 10 Cepat pergilah dari tempat ini Kalau tidak mau aku tembak Satu Dua Tiga Empat Tiga 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 Ayo kita pergi Mereka dimana? Mereka aman kok, tenang aja Yuk, tetep di belakangku ya Kalo gue liat-liat, struktur dari istana ini mirip banget sama istana yang pernah gue tinggalin dulu Pasti kita terjebak disini kan? Kita gak bisa keluar karena kita harus nyelesaikan game setan itu Pasti istana ini dikelilingi sama laser Jadi kalo semisal kita keluar dari tempat ini, kita bakal meninggal kena laser Ih, gak mau aku Iya kan? Aku bilang juga apa? Enak reban di rumah Kalo udah tau kayak gini, nyesel, nangis Dasar cewek Lah, apaan sih? Ya kan aku gak tau kalo bakal kayak gini Kok kamu malah nyalain-nyalain aku sih? Emang siapa yang nyalain? Aku gak nyalain Lah, itu gak nyalain apa? Iya, iam Emangnya kalian pikir kalo berantem kayak gini kita bisa keluar dari sini, ah? Bisa gak sih kalian itu akur sehari aja? Kita itu harus pikirin gimana caranya supaya kita bisa keluar dari tempat ini Hah? Ada yang dateng? Bisa gak sih? Eh, kentut siapa nih? Anasuki, tahan Kalau gerak dikit nanti meninggal Kentutnya mako Baunya kayak sampah Sumpah gak tahan gue Dimana-mana yang namanya kentut ya bau Emang kamu pikir kentutmu wangi? Udah-udah gak usah debat Kalau tebakan gue bener Di istana ini ada satu pintu yang isinya ada jalan pintas Buat keluar dari istana ini Gue yakin kita bisa gunain pintu itu Buat keluar dari sini Gue yakin ini pintunya Kok susah banget sih dibukanya? Mampus, masukin password Passwordnya apa coba? Udah lah ngawar aja Siapa tau bisa kebuka Salah Apa passwordnya? Hah? Mereka kesini bawa pistol? Tolong aku Aku gak mau Ayo buka Cepet buka pintunya Ayo Aku tau Coba masukin kode ini Yuka kamu bisa gak sih cepetan woy? Ya sabarlah Aku juga gak tau ini passwordnya apa Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah Salah 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 Loh kok salah Itu delapan bukan lima Masukinnya bener Tadi gue bilang tadi kodenya 456 Jangan bunuh saya pak Terima kasih Bukannya tadi sih? Bukannya tadi kita kabur Lengkap permainan akan segera dimulai Harap semua peserta bersiap-siap Permainan pertama Lampu merah lampu hijau akan segera dimulai Udah dibilang jangan gerak Malah joget-joget Bento emang Lah Ternyata cuma digeplak teflon doang Kukira ditembak Kalau itu sih udah terlatih aku Tapi kalau dilihat-lihat kok bonekanya gak mirip yang asli ya Yang ini kurusan Kayak abis kena tipes Ini mah namanya bukan berlumuran darah Tapi berlumuran teflon Aduh aku gak keluar Gakiku kram Jika kamu gak apa-apa kan? Gimana sih orang aku gak gerak kok? Lagian orang kamu curang Harusnya kan? Kokoma Kunci Tiang Bendera Sampai bendera kok kamu cuma bilang kokoma doang Gak apa-apa Aku gak suka aja sama kamu Dan lagi kamu tadi habis ngatain aku Kayak habis kena tipes Makanya aku kesel Dih baperan Slow Terobos ayalah Makanya gak usah kebanyakan gaya So-soan kayak kakek il-6 Aduh 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 Hatsuki kamu gak kenapa-kenapa kan? Gak apa-apa Pokoknya kamu harus menang kia Ini semua demi jungkuk Eh maksudnya Baby Cuki Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Makasih Hei boneka setan Gimana sih kok curang banget? Orang aku gak gerak kok Kalian berdua emang gak gerak sih Tapi aku gak suka aja liat orang bucin Meskipun itu masih dikit Makanya aku geplak aja kalian Tunggu Ibu Kamu apain anakku? Kalau berani sini lawan aku Apa? Mau nembak? Tembak aja tembak Gak sopan sama orang tua Diajak ngomong gak mau jawab Malah matanya melotot Mau nembak Gak takut ku alat kamu ya Ayo tembak Oh Mau geplak aku pake teflon kamu Kayak mereka-mereka itu Macem-macem kamu sama saya Kamu gak tau kalau itu senjataku Jangan main-main kamu Aduh Nah itu Kebanyakan begadang nonton film sampe subuh Ya itu akibatnya Kamu sekolah gak? Ini udah jam setengah tujuh Kalau gak sekolah yaudah Ibu mau masak Ternyata ibu jauh lebih menyeramkan daripada Squid Game Rs. Ya 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 Tess Tis Tis Terima kasih telah menonton!